Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Pak Jostasra Kembali lagi dengan saya Agung Pernyotok Ini saya akan melanjutkan Membaca Cerpen Karya Kak Amanatia Jumda Yang berjudul Isah Ranjang Kita berhenti ketika suaminya Mencari gergaji ya Saya akan lanjut membaca Ini mungkin sedikit lebih haru Apa sih yang akan terjadi Saya harapkan kalian tetap stay Kalian tetap menyimak apa yang akan saya bacakan kepada kalian Mereka kini pisah ranjang Sesuai apa yang diinginkan si istri Seharian Sang suami sibuk membelah dipan kayu menjadi dua Ia menambahkan sepasang kaki dipan pada dua bagian yang terbelah Ia memotong kasur menjadi dua bagian Lantas menjahit kedua sisi yang baru Gumpalan kapas randu berterbangan Di sela-sela keasikannya menjahit kasur dengan jarum besar Rasanya aneh Gumam si istri malam itu Malam pertamanya pisah ranjang Aneh kenapa Sahut suaminya sambil membalikan badan Menghadap kepembaringan si istri Pisah ranjang seperti ini hanya akan membuatku sedikit minyak Karena tidak terganggu dengkuranmu secara langsung Kita tidak punya kamar lain Yang lebih nyaman selain ruangan ini sayang Ini akibat kamu gegabah membayar dia ke rumah ini Kamu itu perlu bersyukur Kamu juga Setidaknya aku tak menyuruhmu tidur di luar Sang suami seketika bangkit dengan gerak tubuh gusar Jadi Kamu tega melihatku tidur di balai-balai depan rumah dan masuk aneh Tiba-tiba saja emosinya mempuncah Ia kesal karena pengorbanannya seharian ini Untuk membelah pembaringan sama sekali tidak membuat istrinya tersentuh Harusnya aku tega Tapi mau gimana lagi Rumah kita memang sempit sih Sudahlah Aku akan coba tidur sambil membayangkan kita sedang berada di kamar double bed hotel berbintang 5 Keesokan harinya keadaan semakin bertambah panas Uang mereka menipis Cincin kawin telah tergadai untuk membayar sewa rumah kontrakan Mereka tak mampu membeli lagi lauk pauk Bahkan untuk sepotong tempe tau pun terasa begitu mahal Ditambah Pemadaman listrik kontak membuat mereka saling tuduh Si istri menuduh bahwa sang suami belum bayar tagian listrik Sebaliknya sang suami menuduh bahwa si istri Tidak jeli mencari lokasi rumah kontrakan yang bebas dari pemadaman bergilir Sang suami pun lantas menyingkir dari rumah Entah kemana Si istri terdiam Rumah mendadak senyap Ia tak menyangka bahwa suaminya bisa semarah itu lantaran listrik mati Kini Ia hanya dapat terduduk di tepian dipan sambil memandangnya dipan sang suami yang masih berantakan Lantas ia benahi kekacauan dipan tersebut dengan hati-hati Ditariknya ujung-ujung spray yang koyak dari bawah dipan Dilipatnya selimut dan sarung suaminya menjadi bentuk bujur sangkar sempurna Tak lupa ia tepuk-tepuk pelan bantal dan guling suaminya Seolah hendak mengusir debu yang menempel di kedua benda itu Ia pun terhenyap Sepertinya kegiatan ini sudah berjarak lama sekali Sejak terakhir kali ia merapikan ranjang untuk suaminya Bukan untuk rutinitas, bukan untuk ritme Melainkan untuk dirinya sendiri Untuk kenyamanan berdua Mendadak perutnya terasa lapar Ia berjalan ke dapur dan mendapati nasi dari persediaan beras terakhir mereka sudah ditanak oleh suaminya Namun tak ada lauk Ia mengintip bumbu-bumbu yang ada Hanya ada tiga siung bawang putih, dua siung bawang merah, sejumput cabai raui, dan garam serta gula Ia mencari-cari kecap Ia temukan satu saset kecap yang belum terpakai Ia goreng bawang dan cabai Disiapkannya cobek, ditakarnya garam dan gula secukupnya Si istri dengan tekun mengolak semuanya sampai menjadi sambal Terakhir ia tuangkan kecap dalam cobek Senja telah turun Sebentar lagi gelap Tidak ada suara lain di dalam rumah selain suara langkah kakinya Sang istri mulai kebingungan Ia letakkan secobik kecil sambal kecap di kursi plastik Tak ada meja makan di rumah ini Rasa lapar sang istri berangsur-angsur memuap di bawah matahari balik ke peraguan Ia kembali masuk kamar lalu berbaring begitu saja di dipan suaminya Aroma seseorang yang teramat melekat di kehidupannya 28 tahun ini tiba-tiba menggelitik hidungnya Suasana semakin senduh dan gelap Namun Dalam mata yang senja Ia perlahan menyadari mengapa sang suami membelah hidupan menjadi dua Ia pun jatuh tertidur Dua jam kemudian Ia terbangun oleh belayan halus di tangannya Sang suami telah berada di sampingnya Mengajak makan bersama Kita tak punya lalu Ujar si istri mengingatkan Aku beli empat buah kerupuk Jawab sang suami Kita makan dalam gelap Aku membeli dua batang lilim Si istri menganggup Mereka berdua makan dalam diam Duduk lesehan di selembar tika Suara renyah kerupuk beradu dengan desisan dan kecapan dari bibir keduanya Kepedesan Ini pertama kalinya kamu membuat secobet sambal kecap seperti yang biasa kubikku Komentar sang suami Tak ada lagi yang tersisa di dapur kecuali ini Komentar si istri sama sekali tak berniat menyembunyikan kegetirannya Tapi juga tak ada resep bukan Kamu membuat sambal ini sesuai dengan takaranku Sesuai seleraku Ujar sang suami memuji Oh ya? Si istri sedikit terkejut Selama ini selera masakan mereka berdua berbeda Kamu menyadari sesuatu Tanya sang suami sambil menatap sudut-sudut keriput kelopak mata istrimu Aku? Kita terlalu lama menjadi satu bagian Jawab si istri lirik sembari menunduk Hingga kita pun lupa untuk saling menatap saat kita hendak tidur Aku baru menyadari hal itu saat kamu memutuskan kita pisah ranjang Aku terus memandangimu di sepanjang satu setengah meter jarak dipan kita hingga terlelap Si istri tertegun sejenak Namun keheningan segera terpecahkan oleh senyum pertamanya di rumah kontrakan ini Antas aja Aku tak mendengar dengkuranmu Ia memutar bola matanya dengan ekspresi dibuat setengah jengkel Sisa malam bergulir cepat Mereka berdua terus terkekeh dalam balutan cahaya lilin Saat lilin semakin meluber Seiring dengan aliran kenangan Lalu padam tanpa berkata-kata Mereka pun bergegas tidur Dalam naungan gelap Dalam sempit sepotong ranjang yang telah terbelah Ya, jadi itu salah satu cerpeng yang ada dalam buku Waktu Untuk Tidak Menikah Karya Amarat Yaya Junda Yang berjudul Isah Ranjang Jika kalian menyukai video ini Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Saya Agung Branyoto Salam Literasi Salam Jagad Raya Salam Jagad Raya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.